Yang pernah ada itu ketika munculnya sekte-sekte heretik, bahwa itu ditanggapi dengan gereja. Tetapi bahkan dalam tradisi Kristen, kanonisasi Alkitab itu sendiri tidak mendapat suatu tema yang terlalu sentral. Karena memang tidak menjadi masalah pada zaman itu. Orang Kristen itu kan sebetulnya orang Yahudi plus. Yang menerima torak langsung, itu adalah Samaria, Yahudi dan Kristen. Komunitas Samaria ini kalau Bapak Isudera mungkin hanya kita baca lewat kotbah. Orang Samaria yang baik hati. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, sekarang komunitas Samaria itu masih ada. Exist di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jumlahnya hanya sekitar 600 orang. Saja, 600 orang, bukan Narlus, Kakak. Tapi mereka masih mewarisi torak yang sama, torak Samaria. Tulisannya beda, itu di makalah saya ada. Tulisan torak Samaria, tulisan Hasmunaim, tulisan Herodian. Memang sulit. Al-Quran itu studi yang berumur seribu tahun. Alkitab ini berumur dari zaman kita sekarang 3000 tahun lebih. Sudah bisa bayangkan ketika membaca Naskah Laut Mati. Ahli Biblika pun masuk ke sana belum tentu bisa membaca. Sama dengan Anda membaca bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya. Kira-kira kita ini semua kan sakit ingatan bangsa ini. Lupa bahwa masa lalu itu kan sama dengan sakit ingatan. Unggita bahasa Indonesia zaman Bung Karno aja lupa kok. Iya kan? Nah karena itu kalau ada keragaman bacaan. Seperti dikatakan Mas Ulil, saya kira itu wajar sekali. Di dalam teks tulisan tangan manapun, itu adalah wajar. Tetapi lebih baik kalau saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, ini saya sengaja membaca. Ini kitab torak Samaria dibandingkan dengan torak Yahudi. Yahudi dan Kristen ini sama toraknya. Tapi Samaria ragam, tulisannya beda. Di sini oleh editor tidak dicantumkan harakat. Memang itu bacaannya bisa bervariasi. Jadi bacaan yang berbeda tapi teksnya sama. Ini antara torak Samaria dan torak Kristen. Nah torak Kristen ini menerima torak Yahudi. Terus sama edisi Yaakub Ben Kayim. Tahun 1500-an, 1525 atau tahun berapa itu. Yang kemudian di editing lagi, diproses editorkan oleh Daniel Bombek. Dan kitab inilah yang sekarang diterima sebagai tektus reseptus. Ini torak Nefim Begetuvim belakang. Yang ini untuk perjanjian baru. Nah jadi kalau dibuka dari belakang ini torak. Dibuka dari muka, ini Injil. Karena satunya Yunani, satunya Ibrani. Satu kitab ini ditulis di dalam tiga bahasa. Jadi studi Biblika di kalangan Kristen itu memang mumet saudara-saudara. Makanya kalau di Islam orang baca Quran itu yang penting apa itu, asli walaupun tidak mengerti kan itu kan. Kebanyakan. Kalau di Kristen yang penting ngerti dulu. Kalau nunggu, yang penting apa, ngerti dulu. Terjemahannya kan kebanyakan. Kalau nunggu sampai harus mempelajari ragam teksnya. Ya, kita hendak ke gereja-ke gereja itu. Minimal tiga bahasa. Anda membaca kitab Daniel, itu satu buku ditulis dalam dua bahasa. Dan perubahan ke dalam bahasa Ibrani ke bahasa Aram. Itu menandak begitu saja. Ketika ditulislah ini kepada Raja ini, ditulis bahasa Aram. Karena bahasa Aram itu lingua franka, percakapan pada masa pembohongan di Babel. Tapi begitu Sang Nabi menekankan lagi firmannya itu ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Jadi di dalam hakikat Revelation, itu sesungguhnya sudah ada proses penerjemahan. Supaya pihak yang membaca itu mengerti. Sebagian dari tanak ditulis dalam bahasa Aram. Lalu seluruh perjanjian baru bahasa Yunani. Tetapi stylenya masih Aramaik. Nah Aram zaman Yesus dengan Aram zaman Nabi Daniel itu beda. Penggunaan kata sandang misalnya. Jadi misalnya, Lahid illa illa alaha misalnya. Yang kemudian menjadi Alkitab bahasa Arab. Lah ilaha illallah. Itu lahid itu tidak negasi. Elah itu artinya ilah. Ilah itu konfirmasi. Melainkan alaha. A yang di depan. Ini adalah kata sandang ke. Al ilah. Jadi, coba bayangan. Varian dari bacaan Aram itu ada Aram Barat, Aram Timur. Hurufnya ada Estrangela, ada Serta. Kalau di Damascus, Syria disebut Serto. Kalau tadi dibaca oleh Indro. Andreas itu kan Indro bahasa Jawanya. Andreas itu bahasa Jawanya Indro. Abundibasmayu. Di dalam logat Irak yang Syria di sana. Abundibasmaya. Beda sekali. Nah, tetapi itu proses bahasa dan menentukan teks yang diterima untuk perjanjian lama. Baik Yahudi maupun Kristen namanya tektus reseptus. Itu adalah teks masoretik. Tetapi tidak berarti bahwa teks-teks yang lain ditolak. Nah, untuk perjanjian baru itu digunakan teks yang namanya tektus reseptus yang digunakan dasar penerjemahan King Jim version Alkitab terjemahan yang lama-lama itu. Kodek Bisa. Itu dari Bistentium. Yang diterima. Tetapi yang terakhir ini ada klaim-klaim dari pihak ahli Biblika khususnya Westcott dan Hall. Yang kemudian memunculkan bacaan-bacaan yang terbaik. Lalu unik dalam studi itu. Dari tiga bagian perjanjian baru itu ada yang dianggap itu tidak ada dalam naskah tertua. Tetapi lembaga Alkitab tidak menolak itu. Dimasukkan dalam tanda kurung. Kurung apa ini? Kurung kotak begini. Misalnya wanita yang ketangkap berbuat jina. Itu dianggap oleh editor terakhir itu tidak ada di dalam naskah kuno. Karena dasarnya hanya kodek Vaticanus dan kodek Sinaiticus. Padahal sebenarnya ada kodek lain yang memuat. Bahkan terjemahan-terjemahan kuno semua memuat. Misalnya fetus latina. Bahkan bapak gereja latin tahun 150-180 itu memakai fetus latina. fetus latina itu disempurnakan oleh hierume atau hieronimus menjadi vulgata latin. Nah kemudian yang kedua ayat yang dikenal dengan Marcus pasal 16. Itu ada naskah panjang dan naskah pendek. Juga seperti itu. Alasannya karena di dalam kodek Sinaiticus dan kodek Vaticanus tidak ada. Tetapi bagi pihak yang mempertahankan itu teks asli. Ini dibaca oleh hieronimus. Khususnya gereja ortodoks ini yang paling mempertahankan. Hieronimus itu muridnya Pulikarpus. Pulikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi kalau tradisi Islam itu sanatnya sambung. Jadi itu diterima sebagai bagian teks. Cuma lembaga kitab ini kan melayani berbagai macam kebutuhan. Maka ditulis dalam tanda kurung. Doksologi dalam doa Bapak kami. Itu hanya berakhir pada kata-kata dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Selebihnya karena angkola yang punya kerajaan dan kuasa dan kebulan sampai selama-lamanya. Itu digasih kurung tutup. Karena ini doksologi yang dibaca dalam ibadah. Dan saksi mula-mula penulisan itu justru sejaman dengan Injil Yohanes. Yaitu didaki yang ditulis tahun 90 dari komunitas Yohanes. Mungkin kalau di kalangan protestan agak jarang dikenal kata komunitas Matius. Komunitas Yohanes. Tapi kalau di gereja kuno itu ada. Yohanes itu sebelum dia meninggal punya komunitas. Polikarpus, Papias, terus kemudian Polikarpus, Papias, dan Ignatius. Tidaknya ini mata rantai yang menyambungkan dari zaman Rasul dan zaman Yesus sendiri. Begitu juga Yohanin Koma yang disebut Sisipan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bahkan juga ada di dalam tulisan Tertulian. Tertulian itu tahun 155 menulis. Justin Martin tahun 150 menulis Justin Martyr. Itu memuat teks itu. Sehingga ini kajian ini di kalangan Kristen menarik. Tapi bagi mereka yang tidak terima dengan itu silahkan. Kalau terima silahkan. Jadi tidak dilarang. Jadi kalau negara melarang varian teks sebetulnya itu melampaui para agamawan. Karena di agama sendiri sebenarnya tidak dilarang. Saya bicara hanya di lingkungan Kristian. Nah kemudian ragam teks itu contohnya apa? Saya memberikan memberi contoh. Ada begini. Teknya sama persis. Jumlah hurufnya sama persis. Tapi bacaannya beda. Nah kemudian. Orang-orang Samaria ini telah berpisah dengan orang Yahudi kira-kira sejak tahun 586 sebelum Kristus. Ketika mereka pulang dari pembuangan Babel. Ingin membangun yang namanya Beth Hamiktas. Atau Baitul Maktis. Terus ditolaklah sama orang Yahudi zaman Esra. Lalu mereka membangun Bait Allah Tandingan di Gerisim. Nah disitulah mulai terjadi. Motivasi teologi Samaritan ini. Ini mendorong munculnya bacaan yang berbeda dari naskah torak yang sama. Saya bisa memberikan contoh. Saya masukkan ini di dalam halaman 10. Jadi apa yang sering disampaikan itu ada sekitar 6.000 bacaan yang berbeda. Antara torak tektus reseptus yang diterima Yahudi Kristen dan Samaritan. Sebenarnya itu ragam bacaan yang berbeda. Yang kedua beberapa teks dari kitab-kitab yang lain dimasukkan ke situ. Jadi salah satu contoh. Dalam Asyaret Hadifwarim. 10 Perintah Allah. Orang Samaria setelah pasal 17. Itu ditambahi satu ayat. Panjang sekali. Dan ketika Tuhan Allah yang kamu sembah membawa engkau ke tanah kanaan yang engkau kuasai dan engkau duduki. Haruslah engkau mendirikan batu-batu besar dan mengapurnya. Dan haruslah engkau tuliskan di atas batu itu semua perkataan hukum torak ini. Dan sesudah engkau menyeberang sungai Yordan. Haruslah kamu mendirikan batu-batu ini yang aku perintahkan kepadamu di gunung Gerisim. Juga haruslah kamu membangun mesbah di sana bagi Tuhan. Di sebuah altar batu yang tidak boleh kamu pahat dan seterusnya. Ternyata apa yang dikatakan ragam tambahan di teks Samaritan. Itu sesungguhnya ada di ayat yang lain yang digabungkan lagi ke situ. Untuk membuat stressing bahwa gunung Ibal, gunung Gerisim itu penting. Jadi kalau di jumlah ini ayat-ayat Alkitab juga. Bacaan ini berasal dari Yosua pasal 8 ayat 30 dan 35. Tapi masalahnya orang Samaritan tidak mau mengakui pekitab Yosua dan seterusnya. Dia hanya mengakui Taurat Musa. Kemudian harus diakui memang ada perbedaan. Kita tidak perlu harus menutupi ya. Perbedaan itu ada. Tapi masalahnya apakah perbedaan itu membawa konsekmensi teologis yang penting. Itu yang justru lebih penting kita persoalkan. Satu contoh saya bisa memberikan bacaan yang dianggap berbeda itu. Pertama, kasus yang namanya penambahan matres leksionis. Penambahan huruf mati untuk membaca AIU misalnya. Satu contoh ini. Kalau Bapak membaca beberapa teks kumran. Teks kumran itu usianya seribu tahun lebih tua dari naskah Masoretik yang berasal dari abad 10. Jadi sekarang ini kitab Taurat yang kita miliki. Itu kita memiliki kitab Taurat yang berusia 2150 tahun. Itu yang dinamakan naskah gulungan laut mati. Nah perbedaannya apa di antara teks itu? Misalnya gini, untuk menentukan AIU itu biasanya ada tanda-tanda baca. Nah yang namanya matres leksionis itu A diwakili dengan huruf Alef. U diwakili dengan huruf Waw. Dan I diwakili dengan huruf Yod. Alef, Lamed, Waw, He, Yod, Mim. Elohim. Itu bacaan, sorry, bacaan kumran. Tetapi bacaan di sekolah Alkitab, bacaan menurut titik Masoretik, huruf Wawnya hilang. Alef, Lamed, He, Yod, Mim. Jadi Elohim. O-nya itu ditentukan titik atas, di atas Lamed. Tetapi untuk matres leksionis dalam naskah-naskah kumran itu ditulis dengan Uwaw. Membandingkan ini sama dengan Anda membandingkan menulis kata Pancasila dengan P-A-N-T-J-A-S-I-L-A dengan C. Seperti itu perbedaannya. Tapi ada perbedaan lain. Saya diminta dipercepat oleh polisi. Ada bacaan yang lain kira-kira begini. Ini bacaan yang memang tidak perlu kita buat ribut ya. Di dalam kejadian pasal 22 ayat 2. Itu di dalam bacaan kejadian menurut teks ini. Standar teks reseptus itu bunyinya begini. Dan berkatalah Tuhan. Ambilah anakmu yang tunggal yang engkau kasih yang adalah Iska. Itu Torat Samaria, Torat Yahudi, Perjanjian Lama Kristen. Semua naskah bunyinya sama. Naskah dari tahun 500 sebelum Masai, dari tahun 210 Masai, abad 9 Masai bunyinya sama. Tetapi begitu masuk bawalah itu ke Aret Ha-Murya. Tanah Murya. Itu maksudnya Gunung Murya di Israel. Tanah Murya di Yerusalem. Yang sekarang berdiri di atasnya Masjid Dome of the Rock, Kubatul Sokrok. Tetapi dalam naskah Samaria dibaca Aret Ha-Murya. Jadi huruf Wau disitu diganti dengan huruf Alif. Nah ragam bacaan seperti inilah yang membuat pertama-tama teks-tek itu bisa bervariasi. Tetapi untuk sejauh ini yang namanya tektus serpetus yang diterima baik orang Yahudi dan orang Kristen tidak banyak mengalami perbedaan. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan lewat tanya-jawab. Ini enggak ada faktor-faktor lain yang dikhawatirkan lah. Kurang belajar ini. Ya, makasih. Tadi saya menangkap bahwa ada sabati afruf ya. Katanya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. Bacalah dengan bacaan yang kau sukai. Rupanya Allah itu demokratis. Menghargai perbedaan itu. Di Kristen demikian juga ada perbedaan-perbedaan teks seperti itu. Lalu bagaimana kita memaknai firman Allah itu? Firman Allah itu pada teksnya, pada bahasanya, atau pada maknanya. Nanti akan jadi perbincangan lebih lanjut. Kami membuka hanya tiga pertanyaan. Karena polisi di depan menuntut kita untuk mempercepat. Saya enggak tahu. Mungkin ada forum-forum yang lainlah nanti diadakan di suasana yang lebih kondusif. Begitu ya. Nah, setelah-setelah, dari situ, satu, pertanyaan yang dua, dari perempuan saya harap ada. Tolong, kalau saya minta dari Islam dua, dari Kristen dua. Supaya saya imbang ya. Itu tadi dari Kristen ya. Saya minta dari Islam. Apakah bahasa Arab itu ada kaitannya dengan bahasa Ibrani klasik? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari teman-teman Gus Durian, Surabaya. Nama saya Manaf. Saya mau tanya ke Pak Bambang. Kalau Mas Ulil tadi memaparkan tentang varian dalam Kiro'ah yang kita kenal dalam Islam itu Kiro'ah Sa'ap'ah. Mencoba memaparkan bagaimana historis kemudian di dalam pemunculan di Kiro'ah Sa'ap'ah itu sendiri. Kalau saya bertanya ke Bapak Bambang, bagaimana historis kemudian gejolak ketika varian di dalam pembacaan tek, baik itu Injil, ada di dalam dunia Kristen. Seperti apa gambarannya. Karena mohon maaf, tidak ada makalah yang kami baca seperti itu. Kalau Mas Ulil tadi mencoba memaparkan bagaimana gejolak kemudian akar sejarah ketika muncul beberapa Kiro'ah atau varian dalam pembacaan tek, tek, Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Boleh? Satu lagi. Dari... Ya. Tanya enggak bayar. Tanya enggak bayar. Monggo? Siapa? Dari... Dari Muslim? Ya, Monggo maju ke depan. Pak Sufni Ahmad dari Islam Hamadiya. Sebelumnya, mohon maaf. Pertanyaan saya, saya tertarik tadi. Apa namanya? Kalau Islam itu, tahu bacaannya dulu. Terus, kalau di Kristen, mengerti dulu katanya seperti itu. Nah, apakah di Alkitab itu, karena itu bentuknya bahasa Indonesia, ya, apakah ada perubahan-perubahan arti dari konteks bahasa yang aslinya. Dari tahun ke tahun misalnya. Sekali mohon maaf. Kemudian kalau di Islam itu kan mengacu kepada Al-Quran. Yang tulisannya, ya bahasa Arabnya seperti itu sampai sekarang. Sehingga tidak ada perubahan. Dan, walaupun dalam menerjemahannya mungkin ada perbedaan. Ini yang mungkin pembandingnya ini. Yang saya tanyakan itu tadi, Pak. Apakah ada perubahan secara tekstualnya? Karena yang ada di Indonesia kan bahasa Indonesia saja. Mungkin ini saja, Pak. Terima kasih. Ini tiga pertanyaan berikut kok dialamatkan ke Pak Bambang. Kami mohon. Ya, terima kasih. Yang pertama dari teman Kusturian, Manap ini. Varian dalam kiro'ah atau bacaan. Bagaimana sejarahnya dalam Yahudi dan Kristen? Apakah itu ada gejolak? Gejolak dalam pengertian konflik besar tidak pernah ada. Yang pernah ada itu ketika munculnya sekte-sekte heretik. Baru itu ditanggapi dengan gereja. Tetapi bahkan dalam tradisi Kristen, kanonisasi Alkitab itu sendiri tidak mendapat suatu tema yang terlalu sentral. Karena memang tidak menjadi masalah pada zaman itu. Orang Kristen itu kan sebetulnya orang Yahudi plus. Jadi apa yang dianggap kanonik oleh orang Yahudi sebenarnya tanpa masalah diterima oleh orang Kristen. Perbedaan itu hanya perbedaan pada tafsir. Tetapi secara lamat-lamat, kalau mau dikatakan dicatat sejarahnya perbedaan bacaan, itu ada. Satu contoh ini. Ketika terjemahan King James Version menerjemahkan dari kitab Jabur atau kitab Masmur 22 ayat 17. Di situ dalam terjemahan Septuaginta. Terjemahan Septuaginta itu adalah terjemahan Yunani yang dibuat tahun 280 di Alexandria sebelum Masehi. Nah, di situ bunyinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Lalu orang Kristen mengatakan, ini loh penyalipan Kristus sudah dinubuatkan oleh Daud. Tetapi orang Yahudi mengejak itu. Itu kan ayat Kristen, ayat bikinan Kristen. Tidak ada teks yang seperti itu. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu digunakan kata-kata Ka'ari yang artinya seperti singa. Ka'ari Ka'ari yadai viragli seperti singa tanganku dan kakiku. Nah, kalau orang Yahudi dulu menilai bahwa ada perbedaan, yang disebut perbedaan itu tidak langsung berani diubah. Jadi misalnya kata ini kan janggal sebetulnya. Ki seperti singa, Ka'ari seperti singa, tanganku yadai, tidak janggal, viriglai dan kakiku. Tapi kok singa seperti tanganku dan kaki itu maksudnya apa? Lalu di dalam targum, itu diberi tanda kurung, targum itu terjemahan aram. Dia mencabik tanganku seperti singa mencabik tanganku dan kakiku. Tetapi dalam naskah-naskah yang kuno sebelum tahun 1500, itu ternyata ada ragam bacaan yang berbunyi Ka'aru yadai viriglai Ka'aru, mereka menusuk. Ka'aru, U-nya disitu kan artinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Ini berabad-abad orang yang kesin sama orang Yahudi saling mengecek, tetapi ejekannya tidak sampai terlalu mungkin dikonsumsi para teolog gitu, yang muncul itu ya, tidak sampai ke permukaan itu. Dengan penemuan The Dead Ciscrow, ditemukan di naskah Nahal Hever, lebih tua seribu tahun dari naskah Masoretik, kata Ka'aru itu ditemukan di sana. Nah, berarti septua ginta itu merujuk pada naskah Ibrani yang lebih kuno. Nah, dalam kajian sekarang, Bapak Ibu Sudara-sudara, perbedaan-perbedaan semacam itu, kemudian kalau orang bersempolemik, dia mengatakan loh, apa yang kami katakan itu ternyata bukan ciptaan kami, itu sudah ada dalam naskah yang lebih kuno dari naskah Yahudi. Tetapi bacaan-bacaan varian itu tidak dihabus. Itu diletakkan di bawah tekst standar. Inilah yang namanya kritikus aparatus. Jadi di sini diberikan, kalau di sini bacanya, Ka'ari di sini, Ka'aru, Naskahki, Kumran. Sehingga pembaca bisa memilih konteksnya ini, kenapa baru kata benda kok tiba-tiba seperti tanganku dan kakiku, kira-kira seperti itu. Nah, ini hobinya para ahli Biblika di lembaga-lembaga Alkitab. Biasanya awam tidak terlalu tanya sejauh itu. Jadi tidak ada gejolak sejauh itu. Tetapi bahwa munculnya buku-buku apokrif baru, itu merupakan gejolak, tapi lewat tulisan. Misalnya, Irenaeus menjawab tulisan yang judulnya Adversus Heresis, melawan para heresi. Tetapi dasar Irenaeus melawan, kamu itu siapa? Saya ini muridnya Pulikarpus, Pulikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Jadi kami bisa membuktikan daftar para uskup, sampai hari ini. Mereka asalnya dari Rasul siapa? Inilah yang di gereja ortodok disebut Kilafat Rasuliyah. Jadi Kilafah Rasuli, suksesi apostolik. Itu satu-satu contoh perbedaan teks. Kemudian ada perbedaan-perbedaan kecil, itu tidak mempengaruhi makna. jarak penyalinan sekitar seribu tahun untuk kasus kitab Nabi Yesaya, yang panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Anda bisa lihat pertama di musyum Israel, kedua di rumah saya. Saya mengkoleksi naskah-naskah alkitab ini. Saya ini ahli tukang rumbeng naskah. Ini saya dapatkan dari tempat-tempat loak di Israel, di Syria ada. Jadi saya bentuk mikrofilmnya itu, sudah saya buat shrine of the scriptures, persis yang ada di Israel. Nah ini menarik untuk bagaimana kita bisa memahami Tuhan menjaga firmannya. Tetapi menjaga itu tidak sampai, harus tangannya dituntun itu tidak sampai lah. Yang artinya kalau terjadi dalam transmisi teks itu, bacaannya beda, saya kira itu lebih logis diterima, ketimbang kita harus mengatakan hurufnya dihitung sampai sekian. Tapi dulu para nasora pernah seperti itu. hurufnya itu sampai dihitung. Sehingga ketika terjadi perbedaan, misalnya di dalam kitab Nabi Yeremia, itu ada kata hasyaremot dan hasademot. Ini ada di dalam makalah saya, nanti akan dibagikan. Jangan khawatir, jangan makanan dan dibagikan apa itu makalah. Jangan khawatir. Adalah. Saya nulis makalah ini, termasuk ada yang naskah-naskah yang kuno. Ini naskah kunonya dari tahun 210 Masai. Di grouping segini, di bawahnya cara bacanya dengan huruf Ibrani Mudera. Lalu kalau ada perbedaan, hurufnya di mana ada perbedaan. Saya lagi mengembangkan kajian itu, dan saudara yang tanya itu wajib membeli buku saya. Bedat siskro, di depan ada itu. Kalau Mas Uli nanti saya kasih, Pak Hini saya kasih. Kalau Anda harus beli. Itu ada. Jadi hasademot mana? Karena huruf R dengan D, itu satunya nyeklek, ini satunya gini. Seperti huruf, bahasa Arab samalah. Dal dan rok itu kan, kalau dal gini, rok gini, deliver sedikit jadi rok kan gitu. Nah yang gitu itu dalam tulisan tangan, dalam manuskrip, itu sangat mudah. Ketambahan titik, karena tetesan air dan sebagainya. Dan itu ribuan tahun. Iya kan? Nah itu, tapi caranya begini, orang Yahudi, tradisi Masoretik, mencantumkan huruf G, artinya G-R, bacaan. Bacaan yang diperkirakan. Lalu diatasnya disambung dengan tekst standar tadi, disebut K, ketif. Ketif tertulis misalnya begini, bacaannya begini. Tapi bacaan kira-kira tadi, tidak langsung boleh mengubah tekst yang diragukan. Nah itu caranya. Jadi tetap tidak boleh berubah, tapi kalau ada bacaan yang janggal, cukup dikatakan kiri, bacaan yang diusulkan seperti ini. Meskipun tekstnya dipertahankan apa adanya. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penerjemahan, apakah itu ada perbedaannya? Tentu ada. Penerjemahan itu tidak semuanya, kitab apapun juga, tidak akan bisa merekam secara langsung teks aslinya. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang King James Version beda dengan NIV, beda dengan terjemahan baru. Itu wajar. Supaya kita tahu bagaimana baca teks aslinya, itu paling praktis. Ini misalnya diterbitkan lembaga Alkitab. Ini teks asli dengan bahasa Indonesia berdampingan, seperti Al-Quran. Dan ini sudah beberapa kali diubah. Kenapa beberapa kali diubah? Bahasa penerima itu kan geser terus. Misalnya, Dalam terjemahan lama, berikanlah tumpangan kepada sesamamu dengan percuma. Kata percuma itu bahasa Indonesia sekarang kan sudah bergeser. Percuma itu artinya sekarang cuma-cuma. Padahal waktu itu dulu, artinya gratis. Lagu-lagu rohani yang diciptakan 30 tahun yang lalu. Selidiki nyatakan segala perkara. Perkara itu sebenarnya sekarang kasus. Masa Tuhan dulu menyelidiki kasus? Kan tidak mungkin. Hal perkara itu artinya. Itu tapi bahasa 30 tahun yang lalu seperti itu. Begitu juga problematik terjemahan. Saya kira seperti itu. Nah, supaya kita bisa yakin, ya kita harus kembali pada original teksnya. Cuma setiap saya berkomunikasi dengan teman-teman seminari itu, bahasa Ibrani itu 6 SKS. Tetapi hanya untuk memenuhi 6 SKS itu, begitu dia keluar dari seminari, dia lupa teman saya jadi wartawan kumpas sekarang. Yaitu. Tapi memang tidak semua orang bisa dipaksa untuk mikir yang rumit-rumit. Ngapain? Oh, enggak ada duitnya kan? Meliti naskah-naskah pesita. Itu enggak ada duitnya. Nah, kalau Anda bergerak yang lebih praktis, mungkin lebih diuntungkan. Nah, saya pikir itu. Kemudian yang kedua, sekarang saya berikan contoh. Perbedaan yang jelas-jelas itu. Misalnya, kalau Anda lihat ya, di dalam, ini saya masih boleh ya, sedikit ya. di dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 2, itu berumurlah 42 tahun ketika Ahasya menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 8, yang 26, Ahasya berumur 22 tahun pada waktu yang menjadi raja. Mana yang benar? 22 atau 42? Nah, dalam kasus ini, teks asli manapun tidak ada bedanya. Dalam teks aslinya itu, yang satu berbunyi, Ben Isrim Ustayim Sanah, Ahas Yahu Vemulko. Jadi di sini tetap, Ben Isrim Ustayim. Berumurlah 22 tahun, Sanah, itu bahasa Arabnya juga sama, Sanah. Ahas Yahu Vemulko. Sementara satunya, memang berbunyi beda. Ben Arbaim Ustayim Sanah. Ahas Yahu Vemulko. Kemudian dalam En Naifi, capatan kaki dikatakan, kemungkinan telah terjadi salah penerjemahan. Tetapi teks aslinya tidak salah. Nah, kalau yang begini, menurut saya, tidak boleh kita langsung menilai itu ada kesalahan teks. Kita hanya boleh menilai kesalahan teks apabila kita menunjukkan manuskrip-manuskripnya. Terjemahan tidak bisa dijadikan dasar. Katakanlah misalnya pesita, tidak bisa. Karena pesita aramaik terjemahan. Yunani set kewaginta, termasuk terjemahan. Sekalipun, terjemahan kuno ini punya nilai besar, karena kemungkinan di atas naskah yang lebih kuno dari naskah sekarang. Ternyata, itu subjeknya, itu umur siapa, itu tidak jelas. Ini mirip, tapi tidak sepenuhnya sama. Kalau di dalam bahasa Arab itu, makni, lil, mat, skul. Jadi subjeknya itu tidak dijelaskan. Misalnya, dimakan, siapa yang makan. Tapi kalau mas ulil makan pisang, jelas subjeknya kan. Dimakan, ditinggalkan, diterima. Tetapi ini kasusnya agak beda. Jadi misalnya gini, setelah dihitung, saudara-saudara, terjemahan itu sangat bebas. Ben artinya anak bisa, tapi bisa berarti berumurlah. Ben arbaim ustayim sana, ahasyahu bemulku. Ini bisa diartikan, berumurlah 42, tak kalah ahasyah menjadi raja. Satunya berumurlah 22, tak kalah ahasyah menjadi raja. Penelitian pertama konteks. Di dalam teks lain, bapaknya ahasyah umurnya 32. Bagaimana anaknya umur 42? Tidak masuk akal kan? Maka setelah dicari, di jumlah, omri raja Israel yang sangat terkenal, bermusuhan dengan Madaba, kerajaan Yordan, memerintah selama 12 tahun dinastinya. Digantikan oleh Ahab anaknya, lama pemerintahnya 22 tahun, usia dinastinya 34 tahun. Omri Ahab, kemudian Yoram, raja Yehuda, memerintah 8 tahun. 12 plus 22 plus 8, sama dengan 42, saat itulah dinasti 42 itu, ahasyah menjadi raja. Jadi keseluruhan teks itu, menunjukkan bahwa 42 itu, usia dinasti omri yang diteruskan, kejahatannya oleh ahasyah. Sama seperti ini, berumurlah 68 tahun, ketika SBY dilantik presiden. Satunya, berumurlah 52 tahun, ketika SBY dilantik presiden. Umur 52 itu umurnya SBY, berumurlah 68 tahun Republik Indonesia itu, ketika SBY diangkat jadi presiden. Jadi ini rumit, dan bacaan begini, tidak hanya langsung bisa diterima. tetapi prasasti yang ditemukan di Madaba, Batu Misha menunjukkan, 40 tahun omri menguasai negeri kami. Dan pada tahun berikutnya, anak omri kami kalahkan. Dan itu di dalam teks, ada peperangan antara Yoram, dengan kerajaan Yordan. Setelah 42 itulah, ahasyah diangkat menjadi raja, meneruskan pemerintahan bobrok dari dinasti sebelumnya. Nah, jadi ada teks yang memang berbeda, dari penulisnya. Tetapi ada teks yang, dalam transmisi itu terjadi perbedaan cara membaca, perbedaan cara menulis, sehingga menimbulkan tafsir yang beda. Misalnya, kata Aleph, Alephim, itu bisa berarti seribu, tapi juga berarti pasukan. Makanya apa benar jumlahnya orang yang Exodus itu 2 juta? Ada pendapat lain bahwa Alephim disitu menunjuk kepada pasukan. Nah, saya belum bisa menerima itu artinya pasukan. Kecuali apa, boleh ditemukan sebuah inkripsi yang menunjukkan itu. Nah, itu baru lebih meyakinkan lagi. Tetapi saya yakin bahwa lewat pertemuan ini, dulunya yang membaca kitab suci dengan devusi. Sekarang kita membaca kitab suci dengan tekstual kritisism. Nah, tentu akan banyak masalah, tetapi masalah itu semakin mendewasakan kita. Artinya, bahwa jangan-jangan seperti penemuan Nahal Heverin. Penemuan ini ternyata membenarkan bacaan Septuaginta. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, Sudara-sudara. Terima kasih.